Selain jalan-jalan, ini beberapa hal menarik yang kami lakukan di Jepang bersama Gogo Nihong. Sekarang aku mau makan malam bersama Gogo Nihong. Dan kali ini aku buatkan salah satu makanan kas jepang yang terkenal banget, Okonomiyaki. Ini di daerah si buku area gitu sih. Mau tau gimana cara masaknya? Yuk! Ini ada minyak kan? Okonomiyaki sangat populer di Jepang. Dan banyak restoran dimana pengunjung bisa memasak sendiri Okonomiyakinya loh. Terima kasih telah menonton! Sekarang udah masak. Ini harus dibalik ke kita. Tuh, biar masak dua-duanya gitu. Wihihi! Rasul! Siap! Kamu tidak mau mau masak. Ini pincangnya orang ditang. Sekarang pengunjungnya udah masak. Kenyasa, kan? Ada mayonez juga. Ada mayonez juga. Oke. Sekarang aku mau kasih tau gimana sih cara kita serta di Jepang. Nah, ini kartu yang bisa kita gunakan di dalam kereta. Kita tengah-tengah dulu. Suica adalah satu dari banyak iman di Jepang yang digunakan di wilayah kantor. Kita bisa ganti bahasanya juga. Kartu Suica dapat diisi di mesin yang banyak tersedia di stasiun kereta di Jepang. Nah, di sini kita bisa pilih memasukin banyak banyak. Sekarang aku tuh memasukin ribu ya. Di situ mau pusukin ruangnya di sini. Udah selesai. Sekarang kita bisa minta receipt. Udah gampang kan? Ini lumayan tourist friendly. Soalnya bisa bahasa English juga di sana. Yuk, kita masuk. Kita pakai kantor ini. Oke, sekarang aku udah nyampe di Sipu ya. Dan sekarang di sini aku mau coba beli depending machine. Sekarang gimana? Gampang. Kamu tinggal masuk ke tempat mungkin. 100. Ya, 100 lagi. Nah, di situ kamu tinggal pilih huayang mata. Karena ini lagi dingin banget. Aku mau coba minum ini. Ini kayaknya sih kacang merah panas gitu. Kita tinggal pilih. Sering. Minumannya keluar. Nah, kalau kita duit yang kelebihan, kita akan kembaliannya di sini. Anget. Mari minum. Terima kasih telah setia mengikuti perjalanan kami dengan Gogo Ni Hong di Jepang. Jangan lupa ya hubungi Gogo Ni Hong segera jika kalian perlu bantuan untuk bersekolah ke Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!